Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Dengan bunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa napsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema membiasakan diri untuk taat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mengamati perilaku manusia yang cenderung sulit atau sukar menaati peraturan, saya semakin menyadari bahwa taat adalah karakter yang perlu ditumbuhkan. Karakter taat itu bukanlah pemberian Tuhan, bukan anugerah yang kita terima secara cuma-cuma, tetapi karakter taat itu adalah terbentuk ketika kita melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, dari situlah akan terbentuk yang namanya karakter taat, pembelajaran-pembelajaran setiap hari di dalam kehidupan kita. Tanpa adanya kebiasaan yang diawali dengan kesediaan untuk taat, percayalah bahwa akan sukar bagi kita untuk menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup, baik dalam menaati peraturan yang dibuat oleh manusia, maupun menaati peraturan firman Tuhan. Nas, Alkitab pagi hari ini mendorong setiap kita orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah yang taat, yang disertai dengan larangan untuk menuruti hawa nafsu seperti dahulu dilakukan sebelum mengenal Allah. Jika kita mengaku orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita mengaku sudah hidup baru dan tinggal di dalam Kristus, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menaati firman Allah, yang juga dijadikannya landasan untuk menaati peraturan-peraturan di dunia. Ini, membiasakan diri untuk taat tentu tidak mudah. Membiasakan diri untuk taat tentu akan menjadi tantangan yang perlu diresponi dengan tepat. Mungkin diantara kita juga masih sering gagal dalam hal ketaatan, Tetapi, jangan biarkan kita berada dalam kondisi tersebut dalam waktu yang lama. Sebenarnya, prinsip ketaatan itu sederhana. Jadikanlah kebiasaan sampai kita merasa tidak damai sejahtera ketika hendak melanggar aturan yang seharusnya kita taati. Bukan perkara yang mudah untuk taat, karena selalu ada tantangan dan ujian atas ketaatan tersebut. Namun, sambil menatap dampak positif ketika ketaatan itu sudah mendarah daging dalam diri kita, percayalah kita akan termotivasi untuk menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup yang tak terpisahkan. Banyak contoh-contoh Alkitab yang sudah kita sering baca di Alkitab maupun kita sudah sering dengar bahwa melalui ketaatan ada berkat, ada dampak yang diterima dari setiap tokoh-tokoh tersebut. Bahkan kita juga mungkin sering mengalami dari ketaatan kita ada buah yang kita terima setelah kita melakukan ketaatan. Nah, jadi hidup menaati Allah karena pemahaman akan kebenaran, akan memudahkan kita dalam menaati peraturan dalam hidup keseharian kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali akan pentingnya karakter taat ada dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami Tuhan agar kami mampu menaati setiap peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan kami dan tolong kami terlebih lagi untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus kami sudah berdoa.